Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Serliandari, episode ke-188, Syifa turun tangan membantu Reza, selalu terdengarkan. Selamat pagi menjelang siang Tuan Hamid, saya Bagas Nata Nugraha dari Nugraha Company, siapa Bagas berjabat tangan dengan kliennya. Iya, saya Hamid Nurfalah dari Reza Ksa Company, jawab Tuan Hamid, lalu duduk tepat di depan Bagas dan Syifa. Ini istri Anda, tanya Pak Hamid lagi. Iya, istri saya, dialah yang menemani saya ketika sedang sangat terpuruk kala itu, Tuan tahu kan kasusnya? Syifanya tersenyum, tersipu malu, sembari menyilakan rambut panjangnya ke belakang telinga. Iya, dan saya juga takjub jika Tuan Bagas dapat sembuh saat ini, pujinya. Tuan Hamid adalah seorang duda beranak satu, anak beliau tunarungu bicara dan selalu ikut kemanapun beliau pergi. Selama diskusi, anak tersebut tengah bersama pengasuhnya di ruang bermain yang tersedia di sana. Syifa menunggu diskusi berjalan dengan tenang dan menikmati camilan yang ada. Tampak Tuan Hamid mencuri pandang pada wanita yang manis itu. Bagas menyadarinya, tapi ia masih diam selama Syifa tak merespon. Seorang gadis kecil tak sengaja menabrak Syifa ketika berlari. Syifa menoleh karena kaget, dan gadis kecil berusia tujuh tahun itu tampak menunduk takut. Hei, kenapa? Tak perlu takut. Gak apa-apa, Tante hanya kaget. Ucap Syifa dengan lembut. Maaf, itu putri saya. Ucap Tuan Hamid. Gak apa-apa, namanya anak-anak. Jawab Syifa membelai rambut gadis bernama Haura itu. Haura duduk di samping papanya. Ia tampak begitu tenang, memperhatikan Syifa dengan sesekali tersenyum manis. Hai, kenapa? Mau ajak main? Tanya Syifa. Haura hanya menggelengkan kepalanya, meski sebenarnya tampak ingin. Syifa diam dan bingung. Kenapa ia hanya diam? Hingga beberapa menit kemudian, ia menyapa dengan bahasa isyaratnya. Ibu cantik, puji Haura pada Syifa. Wah, terima kasih. Kamu juga cantik. Balas Syifa dengan bahasa isyarat yang sama. Bagas meliriknya. Begitu juga Tuan Hamid. Iva bisa bahasa isyarat. Bisik bagas. Dulu pernah belajar, untung masih ingat. Jawab Syifa dengan sedikit tawanya. Haura tampak tersenyum bahagia, karena ada yang mampu melayaninya berbicara. Hobrolan pun tampak semakin akrab meski tanpa suara, sehingga tak mengganggu diskusi Bagas dan Tuan Hamid di sana. Diskusi berlanjut hingga menemukan kata sepakat. Bagas menjabat tangan Tuan Hamid sembari berpamitan untuk pulang. Tapi Haura justru berlari ke arah Syifa dan mendekapnya erat. Haura, ayo pulang. Ajak sang papa. Haura menggeleng manja dan bahkan menyandarkan kepalanya di bawah Syifa. Eh, maafnya ya. Haura memang suka begitu jika sudah cocok dengan orang. Ucap Tuan Hamid. Syifa hanya mengangguk, lalu kembali mengajak Haura bicara. Haura, pulang dulu. Besok kita bertemu lagi. Tante janji kita akan main bersama. Ucap Syifa dan Haura pun mengangguk padanya. Haura kembali pada sang papa dan menggelendot dalam gendongannya. Mereka pun pamit pergi dan Haura melambaikan tangan perpisahan pada Syifa. kelihatannya dia suka kamu, bisik Bagas. Haura, apa papanya? Tanya Syifa. Lah, kenapa papanya? Emang Eva tahu kalau dia ngelirik Eva terus? Tahu? Insting Eva kan kuat. Is, dasar wanita ini. Kemas Bagas. Berbicara sembari memajukan bibirnya. Syifa mengecup di bibir sang suami. Meski di tempat ramai, tapi mereka berada di pojok ruangan, sehingga tak begitu nampak. Ih, nakal. Biarin, nakal sama suami sendiri. Tahu Syifa. Bagas pun berdiri, menyambut tangan Syifa. Mereka beranjak pergi dan meninggalkan tempat itu untuk kembali menuju kantornya. Entah, makin lama Syifa terpikir akan reza. Seperti ada rasa kasihan padanya. Hingga ia merasa harus terentangan untuk membantunya. Meski harus diam-diam agar Bagas tak menyadarinya.